Nah, boleh dong ceritain juga, tahun ini job kamu selain syuting itu ada apa lagi? Aku selain syuting itu lagi aktif bikin konten aja di tiktok aku, aku content creator, masuknya beauty and fashion gitu, jadi aku bikin-bikin kayak video transisi, video make up, fashion gitu-gitu di tiktok aku. Oke, oke. Segila apa sih kamu sama tiktok? Wah, segila apa? Udah senyaman apa sih sama tiktok? Oh, nyaman banget sih sekarang. Gila, ya. Udah senyaman banget, karena menurut aku ini platformnya yang bagus banget untuk dimanfaatin sekarang-sekarang ini kan lagi rame banget kan. Jadi, kebetulan aku juga suka make up, suka fashion, jadi aku bikin konten terus tuh, bikin tuh, terus lumayan kan, ada endorsan-endorsan masuk tuh ya kan. Jadi aku lagi aktif banget bikin ngikutin trend saat ini, cuma bukan yang joget-joget itu aku gak masuk, aku lebih ke transisi atau kayak, ini ada rekomendasi baju atau apa sih. Nah, terus ide-idenya itu emang kamu settingin dulu atau memang udah langsung aja gitu? Ide-idenya kadang aku lagi bengong aja, aku biasanya nih dengerin nge-scroll-nge-scroll, terus aku dengerin soundnya kayak, eh kayaknya asik juga nih soundnya, terus aku kayak ngebayangin sendiri, berhayal dulu. Nanti kalau udah, baru aku sebisa mungkin aku jadiin kayak imajinasi aku gitu. Nah, terus selama main TikTok nih, sekarang udah berapa followers yang kamu punya nih? Sekarang udah hampir 300 ribu. 300 ribu? Wih, mantep banget ya. Oke, nah terus ngomongin soal musik, kamu tuh suka musik apa sih? Genrenya apa sih? Aku nggak ada spesifik musik apa sih, kayak yang enak ya udah aku dengerin, pop enak aku dengerin, musik rock juga enak aku dengerin, dangdut pun kadang-kadang kalau emang enak musik ya udah aku dengerin gitu. Jadi apa aja sih kayaknya. Bisa main alat musik apa kamu nih? Bisa aku, bisa main gitar, dulu aku bisa, aku belajar piano cuma aku lebih tertarik ke gitar sih, jadi lebih ke gitar aja sekarang. Nah terus hobi kamu nih kalau boleh tau apa sih? Hobi aku sebenernya macem-macem, kayak ada spesifiknya juga. Aku lagi hobi-hobi banget, sekarang-sekarang ini kayak explore makeup look yang baru, misalnya aku ngeliat trend di TikTok apa nih. Eh aku cobain deh, nanti aku cobain bikin eyeliner yang gimana, eyeshadow yang gimana gitu, jadi aku lagi explore banget di makeup. Emang kamu cita-cita jadi MOA atau apa sih sebenernya? Enggak, emang suka banget. Emang suka aja, emang hobi aja, cuma nggak ada kepikiran untuk jadi makeup artist atau itu nggak. Oke oke oke. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tuh lebih pilih menjadi content creator atau menjadi aktor nih? Seperti sekarang ini. Great question, tapi itu agak pilihan yang susah karena aku cinta sama dua-duanya. Karena awal kan aku di main FTV dulu kan, dan di acting-acting terus karena itu aku suka banget dari dulu, dari aku umur 5 tahun, aku udah coba-coba main Sinatron kayak gitu. Terus sekarang-sekarang ini karena lagi hype-hype banget kan content creator tuh kayak seru banget, jadi dua-duanya gak bisa aku tinggalin. Apa aja sih pekerjaan yang udah kamu lakuin dari mulai main Sinatron, iklan atau apa? Atau ada hal pekerjaan yang belum kamu gapai itu apa? Pengen apa aja sih? Aku tuh pengen banget sebenernya buka bisnis sesuatu gitu. Mungkin makanan, mungkin baju, aku dari dulu kepikiran pengen bikin kayak thrift shop gitu kan lagi-in banget tuh ya kan. Cuma belum kesampaian aja karena belum ada partner yang pas buat bikinnya. Apa yang buka bisnis itu sih? Oke.